Halo teman-teman kembali lagi bersama gue Mirshal Di video kali ini gue masih ngebahas mengenai Lumion buat teman-teman pengguna baru Yaitu bagaimana caranya membuat orang berjalan dan kendaraan berjalan menggunakan tools masmub teman-teman Oke langsung aja kita mulai videonya Yang pertama gue mau menembahkan orang dulu teman-teman Tambahkan orang Kemudian kita coba tambahkan orang yang menggunakan sepeda teman-teman Kita pesan disini aja Kita geser dulu orang yang ini biar sejajar Kemudian yang terakhir kita coba pakai mobil teman-teman Oh iya satu lagi gue mau pakai sepeda motor juga Oke setelah itu kita coba tambahkan efek masmub teman-teman Caranya kita masuk dulu ke bagian movie ini Kemudian kita pilih record Dan kita tentukan dulu clipnya mau dari mana ke arah mana teman-teman Sesuai kebutuhan kita Sekarang gue mau coba di helicopter view ini Misalkan segini Kemudian kita klik add camera keyframe teman-teman Kita coba bikin dua frame aja Satu lagi sebelah sini Kemudian kita klik lagi Setelah itu untuk menyimpannya kita pilih checklist ini teman-teman Nah sekarang kita udah punya satu clip Karena objeknya belum ditambahkan efek maka masih jalan di tempat teman-teman Untuk menambahkan efeknya kita tambahkan di menu ini add effects Kemudian pada bagian animasi Ada pilihan masmub teman-teman Nah kita pilih yang ini Yang masmub ini selain digunakan untuk orang bisa juga untuk kendaraan teman-teman Kita pilih Setelah masmubnya muncul pada bagian ini Kita klik yang edit teman-teman Nah sekarang add effectsnya udah aktif teman-teman Kita coba tambahkan ke sepeda motor dulu Kita klik pada bagian sini Nah kemudian kita pilih lajunya mau ke arah mana teman-teman Kita klik lagi Untuk menambahkan jalur ini kita sambil menahan kontrol Kemudian kita klik lagi mau ke arah mana teman-teman Akan ke sini Setelah itu kita juga bisa mengatur kecepatan lajunya teman-teman Pada bagian car model speed ini Kita bisa mengatur sesuai kebutuhan Tentunya ini berlaku untuk kendaraan teman-teman Kalau untuk orang meskipun kita atur Sampai ke bagian ujung kanan ini Tetap jalannya akan pelan Kita coba di sekitar 23 km Kemudian kita preview dulu teman-teman Kita konfirmasi Kita coba preview dulu pergerakannya seperti apa Pada motornya udah berjalan teman-teman Cuman pada saat belokan kita bisa lihat Beloknya agak cukup patah teman-teman cukup tajam Kita juga bisa memperhalus belokannya Kita coba klik edit lagi teman-teman Untuk memperhalus kendaraan itu belok Kita klik pada bagian belokan ini Kita naikkan smoothnessnya teman-teman Sesuai kebutuhan juga dikira-kira Kalau misalkan pada bagian ini ada jalan Kita sesuaikan dengan jalannya teman-teman Setelah kita atur Kita preview lagi Nah sekarang beloknya udah cukup halus teman-teman Kita masuk lagi ke bagian edit Kita lakukan hal yang sama ke setiap belokan teman-teman Setelah itu kita tambahkan lagi efek untuk mobil teman-teman Kita pilih add path Kita klik pada bagian sini Kemudian ke sini Jangan lupa kalau misalkan kita mau menambahkan lagi Sambil menekan control teman-teman Nah seperti ini Kemudian kita bikin smoothness lagi pada setiap belokannya Di bagian sini juga Agar beloknya kelihatan kayak kenyataan teman-teman Nggak patah banget Oke cukup Kemudian kita tambahkan lagi add path Untuk orang yang berjalan kaki teman-teman Jadi untuk menambahkan efek ini itu Harus berada tepat di bawah objeknya teman-teman Kalau misalkan pathnya itu Nggak berada di bawah objeknya Misalkan di sini Nantinya dia nggak bakal ikut gerak teman-teman Jadi mesti harus di bawahnya banget Nah kalau misalkan ini mobil Kan pathnya lebarnya kecil teman-teman Sementara mobilnya lebarnya agak cukup Di luar dari garis ini Kita juga bisa menambahkan garis ini Agar jadi lebar teman-teman Pada bagian path width ini Nah kita geser Pathnya bakal memperlebar teman-teman Jadi ini juga bisa digunakan Untuk beberapa objek Misalkan ada mobil yang berdampingan Bisa juga dengan menggunakan satu path ini Sekarang kita coba Atur lebarnya sesuai dengan mobil teman-teman Oke satu lagi Kita coba tambahkan Untuk yang menggunakan sepeda Untuk sepeda juga Kita bisa mengatur kecepatan lajunya teman-teman Oke cukup Untuk sepeda juga Kita coba haluskan Pada saat menikungnya Setelah semua path sudah dibikin Langsung aja kita klik konfirmasi ini teman-teman Kita coba preview lagi Oh ternyata mobilnya belum dinaikkan teman-teman Kita coba edit lagi Kita naikkan kecepatan dari mobil ini Misalkan kecepatannya ada di 30 km per jam Nah segini Misalkan Kita klik ok Kemudian kita preview lagi teman-teman Nah sekarang objeknya sudah berjalan semua teman-teman Sekarang gue mau coba bikin Satu klip lagi teman-teman Tapi dari mata manusia Sekarang dari sini Sama di sini teman-teman Kemudian kalau kita bikin perspektif mata manusia ini Jangan lupa kita aktifkan Kamera Two point perspektifnya teman-teman Agar hasilnya gak distorsi Kemudian kita tambahkan lagi Efek massmove tadi Jika objek yang bergerak ini Pengen disamakan dengan yang tadi Kita bisa langsung mengopi aja teman-teman Caranya kita pilih massmove Kita klik Pada bagian menu ini kita klik Kemudian kita copy setting teman-teman Kemudian kita pilih yang berikutnya Kita pilih massmove Klik ini Dan kita paste teman-teman Sekarang efeknya udah tercopy ke klip yang baru ini Kita coba putar Nah hasilnya seperti ini teman-teman Oke teman-teman sekian video singkat kali ini Semoga bermanfaat Jika teman-teman suka dengan video gue Jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe channel gue Sampai ketemu di video gue berikutnya Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.